Halo sahabat Go Fighter Kelas ringan UFC adalah salah satu kelas yang paling ditunggu-tunggu pertandingannya Ya, karena memang berisikan fighter-fighter top yang memiliki kemampuan yang luar biasa Dan juga di kelas ini terdapat banyak nama yang terkenal Yang sudah familiar di tengah telinga fans UFC Indonesia Lantas di awal-awal tahun ini ada beberapa pertandingan besar yang terjadi di UFC kelas ringan Apa saja dan siapa saja mereka yang akan bertanding, langsung saja ini dia Di pertandingan yang pertama yaitu ada antara Bobby Green yang akan melawan Jim Miller Bobby Green saat ini memiliki rekor 31 kemenangan, 15 kekalan, dan 1 kali no contest Sedangkan Jim Miller sendiri yaitu 36 kemenangan dan 17 kekalahan Dari rekor kedua petarung ini terlihat jelas bahwa mereka sudah sangat panjang berkarir di MMA Bobby Green sendiri dan juga Jim Miller memang adalah petarung yang sudah ada lama di UFC Bahkan sudah sekitar 10 tahun lebih Bobby Green juga sudah melewati banyak petarung-petarung ternama di UFC kelas ringan Kalah ataupun menang, sekelas Destin Poirier, Islam Makasif, Tony Ferguson sudah pernah dia lawan Sedangkan Jim Miller sendiri yaitu petarung yang memiliki rekor kemenangan terbanyak di UFC saat ini Hal tersebut didapatkan jelas karena memang dia sering bertanding dan juga sering menang Dan juga karirnya yang sudah lama di UFC Pertandingan mereka akan digelar pada UFC 300 yang akan digelar pada bulan April tahun 2024 nanti Kalau menurut sahabat GoFactor sekalian, siapa nih yang akan keluar menjadi pemenangnya nanti? Tulis di kolom komentar ya Di pertandingan berikutnya yaitu ada Drew Dober melawan Renato Moicano Drew Dober sendiri adalah petarung yang sangat atletis di kelas ringan ini Dia juga sudah melawan Bobby Green Islam Makasif sudah pernah dia lawan Sedangkan Renato Moicano sebenarnya dia adalah petarung di kelas featherweight Dulunya saat itu dia adalah undefeated atau tak terkalahkan Namun setelah kalah dari Brian Ortega Akhirnya dia pun pindah ke kelas ringan UFC Merupakan petarung yang berasal dari Brazil Kalau dari prediksi Bang Mirza sendiri sih Maka Drew Dober lah yang kemungkinan besar akan keluar menjadi pemenang Untuk menurut Bang Mirza, kalau menurut sahabat GoFactor sendiri Siapa sih yang akan menjadi pemenang antara Drew Dober melawan Renato Moicano Di pertandingan ketiga yaitu ada pertandingan antara Matthews Gembrot melawan Rafael Dos Anjos Yang akan digelar pada UFC 299 pada bulan Maret 2024 Matthews Gembrot adalah petarung yang lagi naik daun di UFC kelas ringan Dia sudah mengandalkan beberapa nama besar di UFC kelas ringan ini Sekelas Jalin Turner, Arman Saruqian, dan Rafael Viziev Sudah pernah dia lawan dan dia kalahkan Sedangkan Rafael Dos Anjos sendiri adalah mantan juara UFC kelas ringan Dia pernah bertanding di kelas Volterweight Namun akhirnya kembali lagi ke kelas ringan ini Rafael Dos Anjos sendiri juga pernah bertanding melawan Habib Nurmagomedov Dan saat itu dia kalah akar Rafael Dos Anjos juga sudah pernah melewati beberapa nama besar di UFC Seperti Tony Ferguson, Anthony Betis, Holby Covington, Kamaru Usman Sudah pernah dia lawan Dari segi pengalaman, Rafael Dos Anjos jelas lebih daripada Matthews Gembrot Namun dari segi usia, Gembrot lah yang lebih diuntukkan Di pertandingan berikutnya yaitu ada ranking 1 UFC kelas ringan saat ini Charles Oliveira Yang akan ditantang oleh Arman Saruqian Yang berada di ranking 4 Charles Oliveira sendiri sudah kita ketahui bagaimana track recordnya di UFC Jadi tidak perlu ditanyakan lagi Sedangkan Arman Saruqian adalah petarung yang lagi naik daun di UFC kelas ringan Dia merupakan petarung muda berbakat yang kemungkinan akan memberikan dampak besar ke Charles Oliveira Arman Saruqian sendiri kalah 2 kali di UFC Yaitu saat debutnya atau pertandingan pertamanya saat melawan Islam Makassar Dan kalah dari Matthews Gembrot Bagaimana nih prediksinya untuk UFC yang akan digelar pada UFC 300 bulan April 2024 Pertandingan besar selanjutnya yaitu ada antara Dustin Poirier Yang saat ini menduduki ranking 3 UFC kelas ringan Akan melawan satu prospek baru di UFC kelas ringan ini Yaitu Benoit Saint-Denis Saint-Denis sendiri saat ini rekordnya adalah 13 kemenangan dan 1 ketelahan Dia memiliki 5 win streak di UFC kelas ringan ini Namun Dustin Poirier juga jangan dianggap remeh Karena dia sekalipun kalah dalam pertandingan terakhirnya Namun pengalamannya juga sudah sangat banyak di UFC ini Sekelas Conor McGregor, Habib Nurmagomedov sudah pernah dia lawan Jelas dari segi pengalaman dan juga mental Kemungkinan besar Dustin Poirier lah Yang lebih umul daripada penantang barunya Dan pertandingan terbesar di UFC kelas ringan Ada antara Justin Gigi Yang secara resmi akan melawan Max Holloway pada UFC 300 bulan April nanti Secara mengejutkan ternyata Justin Gigi akan melawan Max Holloway Dimana kedua petarung ini sudah memiliki nama besarnya masing-masing Justin Gigi saat ini adalah juara BF di UFC kelas ringan Dikenal sebagai petarung yang memiliki serangan yang sangat kuat Bahkan pukulannya pun sangat keras Hal tersebut pernah disampaikan oleh Habib Nurmagomedov Sedangkan Max Holloway adalah fighter di kelas bulu Yang memiliki reputasi dagu yang sangat kuat Belum ada yang pernah bisa menti KO bahkan mengKO Max Holloway ini Bahkan sekelas Dustin Poirier pun sudah pernah dia lawan Jadi kedua faktor ini akan dipertemukan Dimana pukulan terkeras akan dipertemukan dengan dagu terkeras Siapa nih menurut kalian antara pertandingan yang sudah resmi Antara Justin Gigi melawan Max Holloway Yang nantinya keluar akan menjadi pemenang Itulah beberapa pertandingan yang akan terjadi di UFC kelas ringan Di awal bulan di tahun 2024 Lantas sepertinya hanya sang juara saja Islam Makasih yang tidak mendapatkan jelpar resminya Akan melawan siapa dan dimana Terima kasih telah menonton!